makanya disitulah kita kalau kemudian kita kemudian merenungi para ahli para ahli bahasa ketika sudah nerangkan dunia, masya Allah ya tidak ada yang istimewa dari kriteria yang bernama dunia, secara geografis dia rendah, secara geografis dia rendah, secara hakikat dia kotor dan najis kemudian secara waktu dia begitu cepat tidak ada yang dipilih tidak ada yang dipilih makanya sampai-sampai kita mendapati Allah itu tidak pernah memenitipkan kebaikan kepada Ana dan Anto melalui dunia dan jangan pernah kita mengira bahwasannya dunia itu menjadi sumber tanda keberkahan hidup kita Allah tidak pernah menitipkan tanda keberkahan itu melalui dunia karena hari ini banyak masyarakat yang masih berpikir secara secara singkat secara pendek, kalau dia mendapatkan dunia itu berarti barokah berapa banyak suami itu sembari ngetah itu di sore hari ini contohnya teh ya walaupun ini air ya dia kemudian sedang duduk-duduk bersama kemudian istrinya ngeliatin mobil ngeliatin rumah kemudian dia ngomong Masya Allah ya dik kita barokah betul hidupnya ya bisnis kita lancar semuanya gampang Allah sedang sayang sama kita padahal kemudian ketika Allah itu menunjukkan sayang apakah Allah menunjukkan itu dengan dunia? enggak sih kalau Allah itu menunjukkan sayang itu dengan dunia dan dunia itu tanda kesayangan Allah kepada seorang hamba maaf kita akan dapati bahwasannya para sahabat adalah orang yang paling top ketika mencari dunia mengalahkan Romawi dan mengalahkan Kersia tapi maaf ya dalam urusan dunia para sahabat itu kalah dibandingkan Romawi dan Kersia ketika mereka memimpin perhadapan pada saat itu kalau memang kemudian dunia itu adalah tanda keberkahannya Allah memberikan keberkahan kepada manusia maaf berarti orang kafir itu lebih diberkahi daripada anak dan antun kalau kemudian dunia itu menjadi tanda keberkahan yang Allah berikan kepada manusia maaf ya bilgit itu mungkin lebih barokah daripada kita dan berapa banyak orang kafir yang fasilitas hidupnya lebih banyak daripada fasilitas hidup kita oh banyak diantara kita mereka aja sudah kemana-mana pakai jet pribadi lah kita pakainya apa? tiket promo itu pun itu pun nyarinya di travel loka itu sudah dua bulan sebelumnya padahal mereka adalah orang yang solih makanya Allah tidak pernah menitipkan kebaikan dalam kehidupan itu dengan dunia maaf ya kalau ada diantara antum yang nanti tiba-tiba muncar pencapaian rezikinya dan pencapaian bisnisnya itu betul-betul gampang jangan buru-buru menepuk dada dan berkata Allah sedang memberkahi saya dan Allah sedang sayang sama saya karena berapa banyak orang yang ngomong kayak gitu ketika proyeknya dan ketika kemudian kontraknya banyak kemudian dia berkata Allah itu sedang sayang padahal Allah jelas mengatakan bahwasannya terbalik Allah tidak pernah menitipkan itu dalam kehidupan kita makanya Allah kemudian menyampaikan di dalam surat al-6 44 Allah berfirman begitu jelasnya ayat ini penting ikhlan buat anak dan buat antum ketika Allah kemudian berfirman dalam surat al-6 44 Allah berfirman begini kalau kami dapati ada manusia itu sudah lupa terhadap peringatan yang kami berikan kepada mereka jadi kalau ada manusia itu sudah lupa peringatan Allah maksiat terus yang haram diterjang terus yang tidak boleh diterjang terus betul-betul buta dan tidak peduli dan cuek kepada apa yang ditetapkan oleh Allah nasu itu namanya nasu itu lupa dari kata nasia yang sah kalau kami dapati manusia itu lupa terhadap peringatan yang kami berikan apa yang Allah sampaikan fatahna alihim abu wa wakulli syaih kami tidak ngirimkan azab tapi Allah justru mengatakan apa kami akan membukakan pintu-pintu kesenangan duniawi untuk mereka yang dulunya tidak punya apa-apa sampai punya apa-apa yang dulunya tidak pernah merasakan fasilitas itu merasakan fasilitas itu pokoknya Allah bukakan pintu-pintu dunia untuk dia sampai ketika dia tenggelam dengan semua kenikmatan dunia yang telah Allah berikan menjadikan pikirannya dan jiwanya itu amnesia total terhadap peringatan yang diberikan oleh Allah karena merasa dia sudah menggenggam kenikmatan hidup dan dia merasa dia dicintai oleh Allah akhatnahum baktatan kami ambil nyawanya tiba-tiba faydahum memplisun dia kembali kepada Allah dalam keadaan terhenyak ketika dia harus mempertanggungjawabkan setiap inci kenikmatan yang dia dapatkan dengan cara yang haram dan dia mempertanggungjawabkan dengan dua kali siksa dalam kehidupan di akhirat itu Allah yang firman jadi ada orang yang mereka dicintai oleh Allah ada yang kaya ada yang tidak kaya tapi yang ingin saya garis bawahi jangan pernah kita mengartikan ketika kita sudah paham dunia itu secara definisi saja tidak ada yang menarik dan tidak ada yang istimewa jangan buru-buru kita nampok dada kalau dunia saya dan dunia antum sedang dimudahkan oleh Allah kemudian kita menghirup nafas dengan begitu dalam dan berkata Allah ridho sama kita dalilnya mana? selamat menikmati